Baik rekan-rekan, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan data logger atau alat pencatat data. Dari sekian banyak data logger yang saya tahu, saya memilih software HMI Highwell sebagai data logger yang menurut saya yang terbaik. Mengapa terbaik? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah software-nya gratis. Jadi teman-teman bisa mendownload software HMI Highwell ini secara gratis. Dan dalam pembuatan data logger-nya hampir tidak ada kode pemrograman, jadi no code. Kemudian sangat mudah pembuatannya, nanti akan saya tunjukkan pada video ini. Dan hasil pembuatannya cukup keren, teman-teman bisa lihat hasilnya. Di sini saya akan menerapkan untuk melock data 5 buah sensor thermocouple. Di sini saya menggunakan tambahan modul YC104. Seperti apa gambaran dari rangkaiannya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi secara fisik seperti ini, modul YC104. Modul ini cukup mahal bagi rekan-rekan yang belum memiliki modul YC104. Pada video berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana membuat simulasinya menggunakan Proteus. Kita akan gunakan software Proteus dan juga Arduino untuk mensimulasikan modul YC104 ini. Dan di sini saya menunjukkan secara real modulnya supaya teman-teman lebih mudah memahami. Jadi di sini saya menggunakan modul YC104. Keistimewaan dari modul YC104 ini adalah memiliki 16 jalur channel yang bisa digunakan sekaligus untuk membaca 16 buah sensor thermocouple. Dan keistimewaan yang berikutnya adalah modul YC104 ini mensupport komunikasi modbus RTU. Dengan modbus RTU ini keuntungannya adalah teman-teman bisa menghubungkan secara teori 250 tetapi secara praktek karena keterbatasan dari sinyal. Maka dibatasi hanya sampai 32 termasuk master sehingga maksimum 31. Dan kalau setiap modul terhubung dengan 16 sensor maka dengan menggunakan modul YC104 ini. Kita bisa melakukan logging data sensor sebanyak 16 dikali 31 atau sekitar 500 sensor ya. Sekitar 500 buah sensor suhu bisa kita baca dan kita logging menggunakan software HMI-HW dan modul YC104 sebagai hardware-nya. Jadi lebih jelas rangkaiannya seperti ini. Jadi di sini saya hanya menggunakan 5 buah sensor. Hanya sebagai contoh. Oh iya, mengapa menggunakan sensor thermocouple? Jadi di sini ada beberapa alasan karena populer di industri ya. Banyak industri menggunakan sensor thermocouple. Dan sensor thermocouple ini sangat akurat. Memiliki ketahanan ekstrim. Tahan panas, tahan dingin, dan tahan goncangan. Dengan jangkauan pengukuran yang sangat lebar ya. Antara minus 200 sampai dengan 2000 derajat Celcius. Dan yang menarik adalah sensor ini tidak memelukkan sumber tegangan. Dan karena strukturnya sederhana berupa 2 buah kawat penghantar. Maka sensor ini juga sekaligus sebagai penghantar ya. Tidak hanya sebagai sensor tapi juga bisa menghantarkan sinyal. Namun demikian ada kelemahannya yaitu di sensor thermocouple ini dibutuhkan alat pembaca sensor yang tepat gitu ya. Untungnya dengan modul YC104 ini pembacaannya bisa langsung menghasilkan nilai dalam derajat Celcius ya. Oke, kembali ke rangkaian pengawatan. Jadi dengan rangkaian pengawatan ini kelima sensor thermocouple akan dibaca oleh modul YC104. Dan output pembacaan modul YC104 dikirimkan ke HMI Highwell melalui USB2RS485. Dan di sini HMI Highwell bertindak sebagai mod bus master dan modul YC104 akan bertindak sebagai mod bus slave. HMI Highwell akan meminta data kelima sensor ini. Dan kemudian menampilkannya dalam bentuk teks, grafik dan juga tabel data ya. Dan secara periodik HMI Highwell akan menyimpan data dengan lama penyimpanan yang dapat diatur. Oke, supaya lebih jelas saya akan mendemukan dulu hasilnya. Dan di sini teman-teman bisa melihat, ini adalah ikon untuk menjalankan aplikasi data logger yang dibuat oleh HMI Highwell. Ini saya klik dua kali. Ada dua halaman yang bisa kita lihat di sini. Ini halaman pertama dan ini halaman kedua. Jadi di halaman pertama ini, HMI Highwell menampilkan data kelima buah sensor dalam bentuk teks dan juga dalam bentuk grafik. Ini grafik dari kelima buah data sensor. Sedangkan di halaman kedua, data kelima sensor ditampilkan dalam bentuk tabel data. Dan di sini kita bisa mengatur lama penyimpanan dengan menggunakan tombol time interval. Ada tombol time interval dan ada tombol time set. Tombol ketiga ini adalah tombol untuk menyimpan data. Kita bisa klik untuk membuka time interval. Di time interval ini kita bisa mengatur batas waktu penyimpanan. Di sini bisa terlihat ada data tanggal dan di sini ada data jam. Batas waktu awal atau mulai kemudian batas waktu akhir. Kita buat batas waktu akhir sebesar 1 menit. Jadi di sini saya tambahin 1. Kita klik confirm. Maka nanti akan dilakukan penyimpanan data selama 1 menit. Kebetulan untuk interval waktu dari 1 penyimpanan ke penyimpanan berikutnya sudah di set setiap 5 detik sekali. Kita bisa melakukan pengubahan di data group. Seperti itu. Kita bisa lihat di halaman kedua. Ini halaman kedua. Ini halaman ketiga. Teman-teman bisa melihat jeda waktu dari 1 penyimpanan ke penyimpanan berikutnya sebesar 5 detik. Jadi di sini 0.3, 0.8, 13, 18. Seperti itu. Dan kita bisa lihat di halaman 4 masih kosong. Halaman 3, halaman 2, halaman 1. Seperti itu. Dan ketika kita menekan tombol yang ketiga maka kita bisa melakukan penyimpanan data. Ini adalah data tabel yang bisa kita lihat di sini. Penyimpanan data dilakukan pada waktu sekarang. Ada data tahun dan ini adalah data jam. Kita klik save. Dan kita bisa buka di sini dalam bentuk CSV formatnya sehingga bisa terlihat dengan software Excel. Ini saya klik 2 kali. Ini data di awal. Ini data terakhir adalah ini. Data di waktu ini. Kita bisa lihat penyimpanan datanya dilakukan setiap 5 detik sekali. Ini saya buka dulu format janya. Time. Seperti ini. Bisa time, bisa date. Jadi di sini terlihat jamnya dalam waktu setiap 5 detik sekali akan tersimpan datanya. Oke itu hasil dari data loggernya. Lalu bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Kita bisa lihat di sini saya membagi menjadi 5 tahapan. Jadi di sini pertama nanti pengawatan. Berikutnya kita akan membaca data modul YC104 dengan bantuan Modbus Poll. Kemudian kita menampilkan datanya di HMI Highwell. Kemudian kita menampilkan datanya dalam bentuk grafik. Terakhir kita baru menambahkan data logger. Oke ini caranya akan lebih jelas kalau teman-teman melihat di blog yang saya tulis di bermain HMI Blogsport.com. Kita bisa buka blognya. Jadi di sini teman-teman bisa mengikuti langkah demi langkah. Mulai dari langkah pertama. Ini adalah pengawatan rangkaian. Kita sudah lakukan. Kita lanjutkan dengan pembacaan modul YC104 menggunakan Modbus Poll. Bagi teman-teman yang belum memiliki software Modbus Poll dapat mendownload di link ini. Ini adalah software yang cukup bagus. Teman-teman bisa menggunakannya untuk menguji komunikasi Modbus baik RTU maupun DCP. Kita buka dulu Modbus Poll-nya. Ya supaya tidak mengganggu ini kita matikan dulu software HMI HW data logger-nya ini kita matikan. Di sini kita bisa lihat di Modbus Poll ada sebuah tabel ya. Tabelnya terdiri dari dua kolom. Kolom pertama ini biasanya digunakan untuk menandai data. Sedangkan yang isi data Modbus itu ditampilkan di kolom kedua. Teman-teman harus memahami dulu di komunikasi Modbus itu terdiri dari empat buah tipe data. Ada tipe data coil, ada tipe data input diskret, ada tipe data input register, dan terakhir adalah holding register. Khusus untuk pembacaan sensor di modul YC104, data sensor ditaruh di alamat holding register. Function code-nya ditandai dengan function code 03. Maka ini adalah data holding register. Dan ini teman-teman bisa lihat dimulai dari alamat 20H untuk sensor yang dihubungkan di channel pertama. Hingga 2FH itu untuk sensor yang ditaruh di channel ke-16. Karena kita hanya menghubungkan dengan 5 buah sensor, maka di sini kita harus mengatur data yang diminta oleh master harus data di alamat 20, 21, 22, 23, dan 24. Jadi di sini kita menggunakan function code 03, hanya alamatnya di sini tidak mulai dari 0, tetapi harus dimulai dari 20H. Untuk itu kita atur di setup, read and read definition. Ini sudah betul function code-nya 03. Kita gunakan hexadecimal, kita klik pada hex, kemudian address-nya kita isi 20, kemudian kita klik OK. Di sini belum muncul datanya karena kita belum koneksikan, kita belum hubungkan, maka kita klik connection, kita pilih connect. Ada beberapa pilihan, kita menggunakan modbus RTU, maka kita pilih serial port. Kemudian untuk channel-nya, USB-nya, yang dihubungkan dengan modul YC104 itu bisa kita lihat di device manager. Kita klik kanan pada tombol start menu di pojok kiri bawah ini, kita pilih device manager, kemudian di sini ada port.com NLPT, kita klik 2 kali. Maka di sini terlihat USB serial CH340 itu di COM2, maka kita bisa gunakan COM2 untuk channel modul YC104, kemudian board rate-nya 9600, 8 database non-parity. Dan ini teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan, stop bit-nya 2, bukan 1. Memang kekasan dari modul YC104 ini, stop bit-nya adalah 2. Kalau diberi 1, dia error, harus 2. Kita klik OK, maka di sini akan muncul datanya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, angkanya adalah 315, 312, 321. Jadi ini satuan derajat Celcius, tetapi sebenarnya dikalikan 10. Karena apa? Dikalikan 10 untuk menghindari koma. Jadi resolusi dari modul YC104 ini, resolusinya adalah 1 digit di belakang koma. Resolusinya sangat bagus, sehingga supaya tidak mengirimkan data yang terlalu besar, karena kalau dalam bentuk pecahan itu ukuran datanya menjadi besar, maka untuk menghindari pengiriman data yang terlalu besar, datanya dibuat dalam bentuk bilangan bulat, maka dikalikan 10. Di sini harusnya 31,7, karena untuk menghindari pengiriman data yang besar menjadi 317, dan seterusnya. Jadi di sini untuk mengantisipasi ukuran data yang besar. Jadi dibuat dalam satuan nilai derajat, hanya harus dibagi 10 untuk mendapatkan data yang real. Jadi di sini kita sudah bisa membaca nilai sensor suhu melalui komunikasi modbus, dengan bantuan modbus pole. Berikutnya untuk langkah yang ketiga, jadi ini sudah langkah kedua, kita tutup dulu. Jadi langkah dua adalah membaca sensor thermocouple melalui modul YC104, dengan bantuan modbus pole. Maka yang ketiga, kita bisa menampilkan data modbus itu. Jadi kita sudah bisa membaca, berarti data modbusnya sudah benar, sudah bisa kita ambil, berarti di modul YC104 sudah bekerja dengan baik. Maka langkah ketiga, kita buat tampilan data sensor suhu di HMI Highwell. Kita buka dulu software HMI Highwell. Di sini teman-teman bisa mendownload HMI Highwell. Ini saya taruh linknya di blog ini, di bagian awal ini. Jadi teman-teman bisa mengklik di sini, download software HMI Highwell. Klik pada tombol dengan tulisan Korea ini, kemudian silahkan di install. Nanti ketika di install, teman-teman akan mendapatkan tiga buah software, yaitu Highwell Cloud HMI Manager, Highwell Cloud Skada Develop, Highwell Cloud Skada Runtime. Highwell Cloud Skada Develop ini untuk membuat program utamanya, yaitu membuat program skadanya dan tampilan, serta komunikasi ke alat input-output. Highwell Cloud Skada Runtime ini digunakan untuk menjalankan hasil program. Jadi ketika dijalankan hasil programnya, maka runtime ini akan bekerja. Highwell Cloud HMI Manager ini digunakan untuk keperluan akses dan upload. Kita butuh yang pertama adalah Highwell Cloud Skada Develop. Kita jalankan. Di sini kita buat proyek baru, kita klik pada Create a New Project. Silahkan teman-teman memilih hardware yang digunakan. Kita bisa pilih yang ukurannya besar, misalnya B7H. Resolusi layarnya adalah 1024x600. Kita klik OK. Di sini terlihat proyek profil. Proyek profil ini adalah urut-urutan untuk pembuatan proyek. Dimulai dari pengaturan device. Pengaturan device ini untuk pengaturan komunikasi antara HMI, Highwell dengan modul YC104. Dan juga pembuatan variable. Pembuatan variable dan pengaturan komunikasi. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan display. Display ini untuk menampilkan data. Jadi data bisa ditampilkan dalam bentuk teks, dalam bentuk grafik, juga dalam bentuk animasi. Kemudian ada penugasan task ini. Ini untuk pengaturan lebih detail mengenai variable dan juga kode pemrograman. Kemudian masuk ke event. Event ini adalah tahapan program untuk menjalankan task ini. Jadi event ini untuk menjalankan kode-kode tertentu kita bisa pakai event. Berikutnya ada user group ini digunakan untuk menentukan wewenang otoritas dari pengguna program. Bisa berupa administrator. Ini bisa menggunakan semua fasilitas yang ada. Atau user operator yang hanya menjalankan beberapa fasilitas tertentu. Oke kita tidak sampai di sini. Kita hanya sampai di display. Dan nanti sedikit event untuk menambahkan pengaturan di variable. Jadi kita hanya sedikit dulu. Oke kita klik pada device untuk mengatur komunikasi. Kita klik dua kali. Kemudian kita pilih common. Kemudian kita pilih mode bus master RTU. Di sini yang penting adalah comnya harus dua. Jadi teman-teman tidak bisa tidak alat modul YC104 harus diberikan di channel com2. Jadi kalau tidak com2 maka komunikasinya tidak bisa dilakukan. Karena memang di hardware secara real untuk HMI Highwell itu com2 didedikasikan khusus untuk RS-485. Nah pertanyaannya kalau modul YC104 ternyata tidak di channel com2. Seperti apa solusinya ya langkah untuk mengatasinya. Teman-teman bisa membuat seperti ini. Jadi pertama kita klik device manager. Di sini ada port comLBT. Ya pastikan bahwa modul YC104 sudah dihubungkan ke USB to RS-485 dan dihubungkan ke komputer. Dimasukkan ke port USB komputer. Anggap bahwa com ini sebelumnya adalah bukan com2. Maka ini saya bisa atur dulu di properties. Kita pilih dulu comnya. Kita ganti comnya di port setting ini. Kita klik pada advance. Di sini anggap saja sebelumnya adalah di com8. Seperti ini ya. Kita klik ok. Oke sekarang USB serial CH340 miliknya USB to RS-485 yang terhubung dengan modul YC104 itu ada di com8 ya. Nah ini kalau kita hubungkan dengan help mehwell maka ini tidak bisa berkomunikasi ya. Apabila bisa berkomunikasi kita harus mengganti ini menjadi com2. Maka caranya kita klik kanan. Kita pilih properties. Kemudian kita pilih port setting. Kita pilih fans dan kita ganti di com port numbernya ini dari com8 kita ganti dengan com2. Ya maka komunikasi antara modul YC104 dengan HMI hewell akan bisa berjalan. Ya jadi kuncinya adalah ini ya. Comnya harus com2. Kita tutup. Jadi di sini sudah betul com2. Ya berikutnya adalah device station number. Atau bisa kita sebut sebagai nomor ID sleeve. Ini secara default adalah angkanya 1. Ya apabila teman-teman memiliki lebih dari 1 modul YC104. Maka setiap modul YC104 itu harus diberi nomor ID yang berbeda-beda. Ya untuk pemberian nomor ID yang berbeda-beda kita bisa memanfaatkan software mode basketball dengan memberikan kode fungsi 06. Ya teman-teman bisa lihat di blog yang saya tulis ini. Di sini untuk fungsi penulisan kita menggunakan fungsi kode 06. Dan kemudian untuk alamatnya menggunakan alamat 10. Dan untuk datanya kita menggunakan yang height byte. Yang low itu digunakan untuk pengaturan setting komunikasi. Sedangkan untuk data yang height itu kita gunakan untuk pengaturan nomor ID sleeve. Ya kita bisa menulis angka 1 untuk modul yang pertama. Kemudian untuk modul yang kedua kita tulis angka 2 dan seterusnya. Ya jadi ini pengaturannya menggunakan software mode basketball. Ya kita bisa lakukan. Berikutnya kita lanjut. Untuk communication type kita menggunakan RS485 agar bisa terhubung lebih dari 1 modul. Kemudian untuk protokol kita menggunakan protokol mode bus. Untuk boot rate kita tentukan saja 9600 supaya standar. Jadi default komunikasi untuk serial biasanya 9600. Kemudian data bit 8, parity check nya non, stop bit nya 2. Ini sudah 2 jadi kita tidak perlu ubah. Setelah itu kita klik OK maka untuk setting komunikasi antara modul YC104 dan HMIHW sudah bisa terhubung. Berlangkah berikutnya adalah menentukan variable. Jadi variable ini adalah data yang akan bisa kita ambil dari modul YC104. Kita membuat 5 buah sensor maka kita memerlukan 5 buah variable. Yang untuk itu kita pilih yes. Kita pilih yes. Maka disini akan terbuka halaman variable. Kita tinggal klik add untuk menambahkan variable. Kita atur dulu di kolom register type. Disini untuk data sensor itu ditempatkan di holding register. Disini untuk holding register itu adalah 4X. Dengan analog output function code nya adalah 03. Kita pilih 4X ini. Kemudian untuk address nya itu adalah 20 hexadecimal. Disini menggunakan decimal maka kita harus mengubah 20 hexadecimal menjadi decimal itu angkanya adalah 32. Kita ketik 32. Kemudian teman-teman bisa lihat variable name nya mengikuti pemilihan dari register type dan address. Secara otomatis menuliskan variable name nya 4X32. Setelah itu kita klik save and continue supaya bisa membangkitkan kelanjutannya. Jadi kita klik OK untuk save success. Kemudian disini secara otomatis bertambah nilai variable name nya dari 4X32 menjadi 4X33. Kita klik lagi save and continue. Kemudian kita klik OK. Kita klik lagi save and continue. Kita klik OK. Kita klik lagi save and continue. Kita klik OK. Terakhir kita klik save and continue. Dan kemudian kita klik OK. Jadi disini sudah ada 5 variable. Kita klik cancel untuk menghentikan penambahan. Jadi 5 buah variable sudah kita peroleh. Sudah kita buat. Maka langkah berikutnya kita bisa menampilkan. Menampilkan data yang ada di variable ini. Untuk itu kita bisa klik pada main display disini. Klik dua kali untuk main display. Untuk membuat agar data variable bisa ditampilkan dalam bentuk angka. Kita bisa menggunakan functional component. Kita klik pada graphic library. Kemudian kita klik pada numeric input display. Kita tarik numeric input display ini ke halaman grafik ini. Ke halaman display. Kita perkecil. Kita buat ukurannya lebih kecil seperti ini. Kita klik dua kali. Disini diisi untuk read variable-nya dengan variable mode bus yang tadi sudah kita buat. Yaitu mode bus 1.4x.32. Kita klik. Kita klik confirm. Untuk integer digit dan decimal digit ini menentukan penampilan dari angkanya. Karena kita mendapatkan data suhu itu dengan nilai bulat. Sementara yang diinginkan adalah nilai pecahan. Maka supaya bisa menghasilkan nilai pecahan. Untuk decimal digit ini kita beri angka satu. Jadi nilai pecahan itu ada di kolom decimal digit. Kemudian integer digitnya kita ganti menjadi 4. Supaya tidak terlalu lebar angkanya. Kita klik OK. Maka bentuknya seperti ini. Kita copy sebanyak 4 kali. Kita tempel di bawah. Kita tekan Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi. Ya seperti ini. Jadi ini sudah mendapatkan 5 variable. 5 objek numeric input display. Kita bisa ratakan. Disini kita klik rata kiri. Kemudian kita klik Same Vertical Spacing. Jadi kita bisa menata supaya lebih rapi. Ini data untuk numeric display sudah. Kita coba cek untuk isiannya. Jadi disini kita harapkan variable-nya adalah 4x33. Kemudian yang berikutnya ini adalah 4x34. Kemudian berikutnya ini adalah 4x35. Terakhir adalah 4x36. Kita tes dulu apakah ini bisa berjalan. Caranya adalah dengan menekan tombol online simulation. Kita beri nama projectnya. Baca sensor. Gitu ya. Termo kumpul. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Apakah nilai dari sensor ini bisa terbaca oleh HMI HW. Ini penampilan dari rangkaian hardware-nya. Dan kita bisa lihat disini kita tunggu ikon software dari runtime adalah hijau. Jadi ketika kita menekan tombol online simulation itu akan memunculkan software HMI runtime. Jadi kita tunggu apakah HMI runtime bisa muncul. Nah ini software runtime-nya sudah muncul. Kita coba lihat hasilnya. Ya disini terlihat angkanya 30 derajat, 30,5, 30,6 dan seterusnya. Jadi tampilan suhunya sudah bisa menampilkan data sensor suhu dalam satuan derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan tampilan grafik. Jadi tampilan angka sudah bisa. Kita tutup dulu. Kita tambahkan grafik. Untuk grafik kita mengambil namanya real time trend. Di advance control. Kita klik advance control. Kita ambil real time trend. Ini untuk membuat grafik. Kita perlebar sesuai dengan ukuran dari layar. Dari HMI-nya. Layar HMI. Kita klik dua kali pada real time trend. Di sini untuk titelnya bisa kita ganti. Kita beri nama grafik sensor suhu. Grafik 5 buah sensor suhu. Kemudian untuk sumbu X-nya kita ganti dengan nama waktu. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita ganti dengan Celsius. Satuannya adalah Celsius. Jadi untuk datanya itu ada di collection edit. Kita klik pada collection edit. Kita tambahkan dengan menekan tombol add. Kita tambahkan sebanyak 5 buah. Kemudian kita buat agar item 1 ini berisikan variable modbus 4x32. Kemudian yang item 2 ini kita buat berisikan variable 4x33. Untuk item 3 ini kita isi dengan variable 4x34. Untuk yang item 4 ini kita isi dengan 4x35. Dan terakhir untuk item 5 ini kita isi dengan 4x36. Oke jadi semuanya sudah terisi dengan variable. Kemudian kita beri warna untuk membedakan antara satu data dengan data yang lain. Untuk yang pertama kita klik di warna ini kita pilih merah. Untuk yang kedua kita klik pada warna orange. Untuk yang ketiga ini diberi warna hijau. Untuk yang keempat ini kita beri warna biru. Terakhir kita beri warna pink supaya berbeda. Oke setelah ini kita klik OK. Maka selesai ya kita bisa jalankan. Grafiknya kita klik OK. Kita jalankan. Ya kita klik OK untuk collection edit. Dan nilai yang muncul. Ya ini grafiknya seperti ini. Kita tunggu sampai datanya muncul dari sisi kanan. Pertama pembacaan mulai dari titik 0. Ya jadi grafiknya ini memunculkan angka 0. Nah jadi disini satuan Celsius ini muncul. Waktu ini dalam satuan jam ya. Nah disini teman-teman perhatikan grafiknya melebihi batas maksimum sumbu Y ya. Yang diterima oleh HMI Highwell itu angkanya lebih dari 100. Melebihi dari batas maksimum sumbu Y ya. Jadi kita harus melakukan pengubahan pada data yang diterima ini. Dengan cara membagi 10. Supaya grafiknya bisa menampilkan data yang benar ya. Jadi data yang diterima ini masih dalam nilai ratusan ya. 300an lebih ya. Jadi ini terus kita ganti. Kita hentikan dulu grafiknya. Kemudian kita butuh tambahan variable. Ya untuk apa variable tambahan ini? Untuk menampung hasil pembagian data yang diterima dari modul YG104. Kita bagi dengan 10 ya. Jadi kita klik pada variable. Kita klik pada internal variable. Kita klik kanan. Kita pilih add internal variable. Kita klik OK. Maka akan memunculkan halaman internal variable. Kemudian kita klik tombol add disini. Dan disini kita bisa isi register type-nya adalah word way. Data type-nya adalah float. Ya supaya apa? Bisa menampilkan pecahan. Ya kita kasih float. Kemudian kita klik add ya. Oke save success. Kita tambahkan lagi klik add. Kemudian pilih way. Oke float. Kita pilih save and continue saja. Supaya bisa berlanjut. Kita klik OK. Klik lagi save and continue. Kita klik OK. Kita klik save and continue. Kita klik OK. Terakhir save and continue. Klik OK. Ya kemudian kita klik cancel. Sudah ada 5 buah variable. Ini kita gunakan untuk menampung pembagian variable yang diterima dari protokol mode bus. Untuk dibagi 10. Ya jadi disini cara memasukkan programnya bagaimana kita manfaatkan event. Ya fitur event disini kita klik. Kemudian kita pilih start execution event. Kita klik new. Ya kita klik new. Kemudian only server background ini perlu kita ganti. Karena untuk menampilkan data kita butuh minimal only server screen ya. Atau lebih tinggi tingkatannya kita gunakan X terminal. Ya kita pakai X terminal saja. Kemudian untuk execute tasknya ini kita isi dengan titik 3 kali ini. Kita klik. Kemudian di halaman script ini kita isi dengan internal variable. Kita pilih variable reference. Kita pilih internal variable. Kita klik 2 kali pada internal variable 1. Variable 1 ya. Kita klik 2 kali. Kemudian kita beri sama dengan. Kemudian kita isi dengan external variable mode bus 1 ini. Kita isi 4X32. Kemudian kita bagi 10. Kita tutup dengan titik koma. Seperti ini ya. Kemudian kita copy saja supaya cepat. Sebanyak 5 kali. Dan ini kita ganti variable 1 menjadi variable 2. Variable ini menjadi variable 3. Variable 4. Variable 5. Ya yang digunakan untuk menampung hasil bagi dari variable mode bus di 4X32, 4X33, 4X34, 4X35, dan terakhir 4X36. Ya dibagi 10 dan ditampung di variable internal. Kemudian kita compile untuk memastikan kode program kita sudah benar. Kemudian kita klik test ya. Oke sudah pas. Berarti sudah betul. Kita klik OK. Kita klik yes untuk menyimpan. Yang penting disini execution mode. Ini adalah kapan program script ini harus dijalankan. Kita pilih execution interval gitu ya. Supaya dijalankan terus menerus. Kemudian intervalnya adalah kita buat tiap 100 mili detik sekali. Sehingga ini kita klik OK. Selesai. Dan disini untuk yang display yang tadi ya. Kita buat. Kita klik 2 kali. Ini kita ganti semuanya variable-nya dengan variable yang baru saja kita buat. Yaitu variable internal. Grafiknya. Kita klik 2 kali. Kita pilih collection edit. Disini kita ganti mode bus 4X32-nya dengan variable internal. Variable 1 kita klik confirm. Kemudian ini kita ganti dengan internal variable ya. 2. Kemudian yang ini variable 3. Kemudian yang 4X35 kita ganti dengan variable 4. Kemudian yang terakhir untuk 4X36 kita ganti dengan variable 5 ya. Oke. Kita klik confirm. Kita klik OK. Maka kalau kita jalankan. Kita save dulu projectnya. Kita save project. Maka kalau kita jalankan. Grafiknya akan bisa menampilkan data. Yang betul-betul data real sensor ya. Karena tidak melebih 100 ya. Harusnya antara 30-an derajat ya. Nah ini kita klik OK. Oke. Disini terlihat grafiknya. Disini mulai dari 0. Kemudian kita bisa lihat grafik suhunya. Itu tidak melebih 100. Jadi ini sudah mendapat pembagian. Dengan angka 10. Sehingga nilai suhunya sekitar 30-an ya. Jadi disini bisa terlihat. 30,6. 30,1. 30,5. 31,7. 32 ya. Sama dengan yang ada di sisi kiri ini ya. Data text ini. Nah jadi ini sudah bisa kita lihat. Tampilan grafiknya bisa menampilkan data. Yang sesuai dengan data sensor yang real ya. Seperti itu. Berikutnya kita akan tambahkan data logger. Berupa tabel data yang menyimpan secara periodis. Ya ini kita tutup dulu. Kita close. Untuk pembuatan data logger. Kita butuh satu halaman lagi. Karena halamannya sudah penuh dengan grafik. Maka perlu kita buat halaman yang baru. Untuk itu kita klik kanan display. Kita pilih add display. Kita klik ok. Untuk bisa berpindah dari main display ke display satu ini. Ya ke halaman kedua ini. Kita butuh sebuah tombol. Yang namanya picture operation button. Ya kita klik dulu di main display. Kita akan taruh operation buttonnya di bawah ini. Di pojok kanan bawah. Kita pilih functional component. Kemudian kita ambil picture operation button di sini. Ya seperti ini. Kita buat agar bentuknya tidak kotak. Supaya bisa lebih dipahami. Untuk pengguna kita ganti dengan tombol tanda panah ke kanan. Ya untuk itu kita klik dua kali. Kemudian kita pilih untuk fungsinya adalah jump to the next display. Jadi halaman berikutnya. Kemudian untuk di shape. Kita klik pada tombol shape ini. Kita pilih gambar panah ke kanan. Ini kita pilih sign dari default vector library. Kita pilih gambar panah ke kanan ini. Kemudian kita pilih select. Oke kita klik ok. Maka hasilnya gambarnya sudah tampil sekarang. Operation buttonnya tidak lagi kotak. Tetapi gambar panah ke kanan. Ini kita copy. Supaya ukurannya bisa sama. Kemudian kita pilih display kedua. Kemudian kita tempel di sini. Kita tekan ctrl V. Untuk bisa menempelkan gambar yang tadi sudah kita buat. Hanya saja kita harus mengganti gambarnya tidak ke kanan. Tetapi gambar panah ke kiri. Untuk itu kita klik dua kali. Kita buat fungsinya adalah jump to previous display. Kemudian untuk shape-nya kita ganti dengan tombol tanda panah ke kiri. Tombol bergambar tanda panah ke kiri. Kemudian kita klik select. Kita klik ok. Jadi ini halaman keduanya. Kalau saya tekan nanti akan berpindah ke halaman pertama. Untuk halaman kedua ini kita isi dengan objek tabel data. Yang bisa digunakan untuk menyimpan data dari waktu ke waktu. Kita gunakan graphic library advance control. Kemudian kita pilih historical data repotable. Seperti ini kita taruh di halaman. Kita perlebar ukurannya supaya memenuhi layar. Dan di sini kita bisa lakukan setting isian. Jadi di sini untuk historical data repotable ini dibutuhkan koleksi data di grup. Jadi di sini butuh data group. Kenapa? Supaya teman-teman bisa memilih variable apa saja yang mau disimpan. Jadi tidak langsung diambil dari variable. Tetapi kita ambil dari data group. Untuk itu kita buat data group dulu. Di sini ada data group. Kita klik dua kali. Kemudian kita pilih add data group. Di sini kita pilih group name-nya. Saya beri nama tabel. Ini sembarang. Teman-teman bisa memberi nama sendiri. Kemudian pilih storage mode-nya local storage. Karena kita mau menyimpan di drive. Kemudian pilih record mode. Nah ini yang penting. Di sini teman-teman bisa mengatur nanti durasi atau sela antara satu penyimpanan dengan penyimpanan berikutnya berapa lama. Di sini secara default adalah 10 detik. Jadi setiap 10 detik nanti akan melakukan penyimpanan interval record. Kemudian langkah berikutnya kita atur channel count ini. Kita buat channelnya 5. Karena kita ingin menyimpan 5 buah variable. Kita klik apply. Kemudian di sini kita isi dengan variable yang kita mau simpan. Yaitu variable internal 1. Berikutnya ini adalah variable internal 2. Kemudian untuk yang baris 3 ini variable internal 3. Kemudian untuk yang keempat ini variable internal 4. Terakhir adalah variable internal 5. Jadi 5 variable yang kita simpan. Kita klik ok. Maka data group-nya sudah bisa kita buat. Kita kembali ke display halaman kedua. Kita klik 2 kali pada objek historical data report ini. Kita pilih history group ini. Kita klik. Kita klik 2 kali pada nama data group. Tabel ini. Di sini teman-teman bisa lakukan pengubahan digit. Kita buat sama saja. Kita klik ok. Kemudian kita klik ok. Kemudian kita jalankan. Kita save dulu. Kita jalankan. Ya. Di sini terlihat grafiknya. Kalau saya menekan tombol di pojok kanan bawah ini. Maka berpindah ke halaman 2. Ya. Kalau saya tekan tombol di sini. Berpindah ke halaman 1. Ya. Halaman 2 ini menunjukkan tabel data. Teman-teman bisa lihat di sini. Angkanya langsung muncul. Karena ini secara default. Itu menjalankan time set. Ya. Time setnya itu defaultnya adalah 5 menit. Dan kalau kita beri durasi interval penyimpanan setiap 10 detik. Maka akan bisa menghasilkan 6 kali 5. 30 data. Kita klik close. Ini memang tidak muncul. Kita harus refresh secara refreshnya. Dengan menekan tombol panah ke kiri ini. Ini kita refresh. Kita lihat di sini datanya setiap 10 detik. Terlihat dari angka yang di sini. Jadi mulainya dari. Ini urutnya dari bawah ke atas. Jadi yang atas ini. Varis pertama ini adalah data yang paling baru. Dan di sini kita bisa juga lakukan pengaturan di batas waktu awal dan batas waktu akhir. Kalau time set tadi defaultnya adalah 5 menit. Kalau teman-teman menginginkan penyimpanan waktu lebih lama dari 5 menit. Teman-teman bisa atur di start time ini. Waktu sekarang dan end timenya mungkin bisa kita atur. Bahkan ini bisa diganti menjadi tahun depan. Atau tahun berikutnya. Jadi bisa kita gunakan untuk menyimpan data dalam waktu yang lebih lama. Kita klik close. Tekan tombol yang terakhir. Tombol ketiga ini untuk menyimpan data. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan simpan. Kita bisa gunakan untuk keperluan yang lain. Kita bisa klik tombol penyimpanan data ini. Save data ini kita klik. Dan di sini akan muncul nama secara default. Namanya adalah group table. Diikuti dengan tanggal dan diikuti dengan jam. Kita tekan tombol save. Maka datanya yang ada di layar HMI ini. Itu bisa tersimpan di file yang ada di komputer kita. Jadi di sini kita bisa buka file-nya dalam format CSV. Sehingga kita bisa melihat tampilannya di Excel. Jadi mudah dengan penggunaan Excel. Kita bisa lakukan penggunaan data dengan lebih fleksibel. Nah ini tampilan data di Excel seperti ini. Oke sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat mengenai penggunaan HMI Highwell sebagai data logger. Yang menurut saya terbaik dan termudah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.